Jumlah pasien positif corona yang telah dinyatakan sembuh bertambah menjadi 3 orang. Juru bicara penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan adanya pertambahan satu lagi pasien yang dinyatakan sembuh, yakni pasien kasus 19. Dengan dua hasil negatif ini, maka pasien sudah dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang. Yang sudah dinyatakan sembuh, 3 orang tersebut adalah pasien dengan identitas nomor 06, laki-laki 39 tahun. Yang kedua, pasien dengan identitas nomor 14, laki-laki usia 50 tahun. Kemudian yang ketiga, pasien dengan identitas nomor 16, laki-laki, sorry, 19, laki-laki dengan usia 49 tahun. Saya ulangi, nomor 6, nomor 14, dan nomor 19. Kami yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, beberapa pasien juga akan menjadi baik, menjadi sembuh seperti tiga yang ada di sini. Pasien ketiganya dirawat di rumah sakit persahabatan. Ada dua pasien lagi di rumah sakit Sulianti Saruso, tetapi menunggu hasil lab yang kedua. Karena memang ketentuannya adalah dua kali negatif. Kita lanjutkan dialog pemirsa. Dokter Agus tadi sudah clear ya, maksudnya presentase sembuhnya berapa persen, kemudian bagaimana prosesnya. Nah, ini kalau sudah sembuh, tadi dikatakan bahwa kegiatannya dibatasi dulu. Sebetulnya proses recovery-nya seperti apa sih dok? Untuk pasien-pasien yang sudah positif ini, kalau dilihat dari data-data memang sangat bervariasi ya, untuk seseorang itu bisa sembuh ya. Ada yang dalam waktu satu minggu sampai dua minggu sembuh ya. Itu biasanya yang memang dari awalnya dia kejalannya dari ringan sampai sedang ya. Kemudian ada yang recovery-nya mungkin lebih lama ya, bisa tiga sampai enam minggu. Itu kalau dia masuk yang ketika terkena di dalam derajat yang berat untuk infeksi COVID-19 ini ya. Sehingga recovery-nya akan lebih lama. Kasus-kasus ini tentunya ketika sudah dinyatakan sembuh, dia tidak sepenuhnya bisa langsung beraktifitas ya. Karena yang namanya tubuh ketika selesai terkena infeksi sesuatu, butuh recovery organ-organnya, fungsi tubuhnya untuk bisa kembali normal. Karena itu tetap disarankan dulu untuk beristirahat ya, sampai nanti bisa betul-betul fit untuk bisa menjalankan kegiatan sehari-hari. Biasanya treatment-nya apa gitu dok? Yang mungkin dia masih kembali ke rumah sakit begitu atau cukup? Ya biasanya nanti ada kontrol ya, seperti biasa ada kontrol di rumah sakit, nanti dicampang. Masih kontrol terus ya? Ya, tetap ada kontrol sampai dia bisa beraktifitas. Nah terapi-terapi biasanya tetap akan diberikan terapi untuk meningkatkan imunitas tubuh lah. Yang kedua tentu ditambah dengan obat-obatan yang masih ada keluhannya apa bisa diberikan tambahan. Karena artinya ketika belum terlalu fit, dia masih rentan untuk tertular? Sebenarnya rentan bukan hanya tertular COVID-19, tapi juga rentan terhadap penyakit-penyakit infeksi lain yang mungkin ditularkan secara droplet. Karena dayatan tubuh belum sepenuhnya optimal, kemudian seseorang beraktifitas bisa juga kena flu lagi, tapi flu biasa. Nah bisa juga kena infeksi, radang tenggorokan dari orang lain yang ada di sekitarnya. Nah tentunya dibutuhkan waktu supaya tubuh itu dapat kembali optimal dan beraktifitas kembali setelah itu. Dokter Agus, pandangan Anda sampai dengan saat ini penanganan corona di Indonesia sudah maksimalkah? Atau masih ada beberapa yang masih dinilai kurang begitu dari pandangan Anda masih tinggi sebagai dokter? Tentunya semua masih dalam proses berjalan lah. Karena ini juga di seluruh dunia juga berlaku dan Indonesia sendiri juga sudah melakukan langkah-langkah kegiatan. Ya mulai dari persiapan rumah sakit-rumah sakit ujukan, kemudian kegiatan-kegiatan pelacakan. Tentu ini langkah-langkah yang sudah dilakukan. Dan evaluasi harus dilakukan apakah yang sudah dilaksanakan ini sudah optimal atau belum. Tentu setiap waktu harus dilakukan evaluasi. Kalau dilihat dari beberapa fakta di lapangan memang yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah adalah ketersediaan dari alat-alat medis pendukung. Karena ini sangat diperlukan. Ketika nanti terjadi peningkatan kasus, apakah sudah tersedia alat medis pendukung yang memang sudah ready. Karena kalau tidak tentunya ini akan menjadi masalah ketika pasien itu sampai di rumah sakit. Yang kedua adalah tentunya harus mulai dipikirkan. Apakah perlu peningkatan screening, deteksi dini terhadap pasien-pasien yang memang berisiko untuk COVID-19 ini. Saat ini kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu istilahnya adalah kurang luas. Kurang luas sehingga untuk pendeteksi dini di populasi di dalam masyarakat itu menjadi tidak maksimal. Jadi kalau seseorang mau kita lakukan, kita mau mengurangi kasus spreading atau penyebaran di masyarakat, tentu early detection atau deteksi dini ini harus menjadi salah satu langkah. Early detection itu bisa dilakukan seperti apa? Early detection ini tentunya harus memperluas kriteria seseorang yang ditetapkan untuk diperiksa menggunakan swab tengkorok ini. Itu harus diperluas kriteriannya. Karena kita sudah melihat bahwa kasusnya dalam beberapa hari terakhir kemarin ada peningkatan, kemudian kita harus memperluas kriteria itu untuk bisa betul-betul mencari orang yang terinfeksi. Kriteria tersebut harus ditetapkan lebih mudah untuk dilakukan pengecekan. Yang kedua tentunya harus dipersiapkan laboratorium-laboratorium pendukung yang lebih banyak. Jangan hanya cuma satu tentunya. Karena dengan hanya satu itu akan juga memperlambat apabila ini ada rujukan dari beberapa tempat untuk periksa akan menjadi lebih lama hasilnya. Tapi kalau laboratorium-laboratorium itu ditambah, tentunya akan lebih cepat hasilnya untuk orang-orang yang dilakukan pengecekan. Jadi ada perluasan screening, kemudian penambahan fasilitas juga sebagai laboratorium. Alat-alat juga. Alat-alat juga ya. Jadi kalau Indonesia memang tidak memperlakukan lockdown, penanganan Anda? Itu sudah tepat atau...? Ya, ini tentu untuk lockdown atau tidak memang sangat tergantung pada jumlah kasus yang ada. Tetapi perlu dipikirkan bahwa bisa saja suatu saat akan dilakukan lockdown. Tapi saat ini mungkin belum. Karena memang tingkatnya masih belum ini ya. Tapi pemikiran untuk itu beberapa ahli-ahli juga sudah menyatakan. Tetap harus dipersiapkan. Kita harus mempersiapkan untuk hal itu yang paling buruk. Nah bahkan perlu dipikirkan juga ketersediaan rumah sakit lapangan yang luas. Apabila ada kasus yang nanti betul-betul outbreak, kita tidak berharap seperti itu kan. Tidak berharap. Kemarin Anda ada, apa namanya, wacana rumah sakit khusus? Ya, yang kapasitasnya besar. Nah itu perlu dipikirkan. Dan saya rasa kemungkinan sudah dipikirkan ke arah sana. Karena daya tampung rumah sakit rujukan di Jakarta, saya lihat beberapa teman sejawat yang merawat itu merasa saat ini sudah full. Sehingga kasus-kasus yang mau dirujuk terhambat untuk masuk. Tentunya ini harus mulai dipikirkan perlunya rumah sakit rujukan yang lebih banyak. Dan kalau perlu rumah sakit rujukan yang besar kapasitasnya, seperti rumah sakit lapangan misalnya. Karena SDM untuk tendangnya medisnya bisa dikatakan cukup ya? SDM ini kan cukup banyak ya, apalagi seperti kota besar Jakarta. Karena dokter-dokter itu untuk bisa melakukan tata laksana, dokter-dokter spesialis itu tersedia cukup banyak di Indonesia ya. Seperti dokter spesialis paru, kemudian dokter spesialis penyakit dalam itu juga sudah siap untuk melakukan itu. Dan tentu spesialis anak untuk kasus-kasus anak juga siap. Jadi ya itu tadi, kalau SDM sudah cukup tinggal bagaimana penyediaan alat-alat, kemudian fasilitas, dan juga early detection tadi. Nah ini juga kan sudah ada beberapa langkah seperti pemeriksaan orang-orang yang datang dari luar negeri, dari negara-negara yang mungkin sudah terdampak corona. Nah, Anda menilai screening di akses-akses masuk ke Indonesia ini sudah cukup? Perlu diperhatikan bahwa screening yang saat ini dilakukan memang adalah dengan thermal scanner kan? Thermal scanner, oke. Padahal kalau dilihat gejala-gejala pasien COVID ini tidak sepenuhnya hanya dengan demam. Bahkan beberapa kasus tidak ada gejala. Sehingga yang pertama itu yang menjadi perhatian bahwa early detection harus ditingkatkan bukan hanya berdasarkan simptom atau gejala. Tetapi kita harus lebih action orang-orang yang memiliki simptom dan memiliki resiko harus juga dilakukan pengetesan. Artinya kalau suhunya mungkin di bawah 37 derajat Celcius, dia juga ada kemungkinan juga? Bisa, bisa. Beberapa kasus yang terjadi, kemarin dilaporkan masuk ke Indonesia, tidak demam begitu keluar demam di Malaysia ternyata positif. Yang kasus pertama yang menjadi sumber penularan di Indonesia kan seperti itu. Tidak ada gejala masuk ke Indonesia, begitu keluar baru dia ada gejala. Artinya masih ada suatu masa inkubasi ketika seseorang itu belum ada gejalanya, ini yang tidak kedeteksi. Dan ini harus menjadi perhatian juga, cara screeningnya. Dan yang kemudian dipikirkan adalah yang sudah ada gejala, kemudian dia melakukan pemeriksaan. Itu tidak harus dipikirkan untuk perluasan kriteria tadi yang saya sampaikan. Orang-orang seperti ini harus dilakukan tes dengan laboratorium swab, secepat mungkin, untuk bisa mendeteksi kasus itu di masyarakat. Kalau kita deteksi lebih cepat, kita bisa tangani lebih cepat, penyebarannya bisa ditahan lebih cepat. Itu yang paling penting adalah penyebarannya yang bisa dikat ya. Masih banyak yang mau saya tanya ke dokter Agus, yang mana-mana dok, dan pemirsa dialog akan kami lanjutkan di Masa Jeda. Terima kasih telah menonton!